Teman-teman media yang terhormat, hari ini banyak sekali masuk pesan WhatsApp ke HP saya. Pertanyaannya seragam. Apakah betul pembiayaan retret di Magelang buat anggota Kabinet Merah Putih dari hari Kamis sampai hari Minggu kemarin berasal dari Bapak Prabowo sendiri? Yang bisa sampaikan adalah begini. Jadi persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet itu sudah dibuat dari satu bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum menjadi Presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai Presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman supaya bisa menjawab keingin tahuan dan pertanyaan teman-teman media. Terima kasih. Terima kasih. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya